Intro Cegah bencana longsor pada musim penghujan, aparatur sipil negara Pemkap Majalengka menggelar aksi penanaman pohon masal. Terdapat seribu pohon berbagai jenis tanaman kehutanan dan tanaman buah yang ditanam oleh para ASN dalam rangka mengantisipasi bencana longsor yang sering terjadi. Langkah penanaman pohon ini juga merupakan reboisasi yang dilakukan Pemkap Majalengka, di mana selama ini lahan tersebut sedianya akan dijadikan tempat pembuangan sampah, namun ditolak warga setempat. Selain polusi, warga tidak ingin sungainya tercemar air limbah dari pembuangan sampah. Kita akan mulai lagi semangat membangun menanam pohon di berbagai tempat yang dianggap kita penting dan akan memberikan dampak lingkungan kepada masyarakat. Berapa luasan lahan kritis di Majalengka Pak? Ini kalau saya, apa namanya, rinciannya nanti ada di LH tapi yang kita akan tanami sekitar 4,5 hektare berapa ini ya? Yang tadinya untuk TPA, tempat pembuangan akhir tapi rakyat, ya kita dengar aspirasinya Bapak, jangan di sini membuang sampah karena rumah kami dekat sekali dengan pembuangan sampah nanti bau, timur penyakit, ya kita pahami. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribbrata TV, Salam Tribbrata. Terima kasih.